Hai halo halo bertemu lagi kita di channel Ren Betemudib hari ini saya nak masak masak ke saya nak kukus sek buat keks sarang semut yang nih dah lama betul saya tak buat jadi saya akan coba-coba buat semoga yang ini menjadi juga memang yang sebelum itu pun dah jadi juga tetapi manalah tahu dah lama nih dah lupa dah jadi kita sama-sama buatlah yang ini saya letak 3 per 4 cawan gula lagi kita masak boleh dah hidupkan api gunakan api yang kecil gula kita dan mendidih jadi api memainkan anak kecil besar tapi mula-mula kita kecilkan lah dulu kalau rasa macam rasa kalau macam nak cepat sedikit kita jagalah dekat sini kita sama-sama tunggu aku hangus lagi boleh memang gula ni hangus tapi kita tak nak rasa dia tuh pahit hangus bukannya pahit hangus yang perang iya kacau lagi anda selalu buat cake nih apa nama dalam quantity yang banyak kesikit tapi kan kalau biasanya kalau saya masak kan rasa dia tuh ujung-ujung tuh kalau kita letak soda kan soda bekebonnya tuh kan kita ikut sukatan tapi kadang-kadang saya punya nih ada ujung itu ada rasa macam pahit jadi macam mana anda buat kalau ada rasa pahit tuh boleh bagi tips ke apa ke komen lah dekat ni bawah tuh nanti bolehlah kita share share ilmu-ilmu masakan tak pandai sangat tak daerah sangat tapi boleh dimakan boleh ditelan menggelegak gula kita pun dah mengecut sedikit saja tapi kita abaikan gula nih nampak tak di saya akan masukkan 3 sudu kecil margarine saya letak dekat suhu bilik tapi senang kita nak ni senang nak cedok boleh dah tutup api sebab dah panaskan mentega kan segera dia cair oke dah nanti kita tapis juga nih walaupun gula itu masih melekat yang ini kita ketepikan sekarang nih kita akan masukkan telur biar lebih cepat ya saya gunain ini kalau yang guna apa yang mini tuh yang kecil tuh boleh juga lagi senang oke oke kemudian kita akan misalkan saya gunakan kelajuan sederhana sudah kita kita tambahkan lagi kelajuan kemudian kita lepas ini lepas ini kita masukkan susu pekat susu pekat saya masukkan setengah cawan kemudian saya kacau kembali nih kita masukkan sekali ais dan vanilla lebih mudah kita gunakan santai-santai ya kita 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 masukkan oke lagi sikit kita masukkan satu cawan tepung saya guna cepros orang kata yang cepros nih hasil dia nih lah lumayan bagus nah macam itu kemudian jadi boleh sebenarnya guna tepung lain tak ada masalah saya guna nih saya nak bagi rasa dah itu yang sebelum-sebelum nih saya buat dah rasa tuh saya nak kurangkan jadi yang nih kalau anda tengok resepi ini terpulang lah kalau anda letak ikut resepi tak ada masalah yang ini saya cuba mengurangkan satu saya letak satu perlapan sedikit sangat ke apalah nanti saya coba macam mana nanti kita sama-sama tengok kejadian dia tuh ini yang ini sudah menyejuk dah kata sejuk sangat entahlah tapi ini lah tuang sedikit saya tuangkan ini ini saya cepatkan selajuan ya oh iya sebelum itu jangan lupa panaskan periuk kukusan ya sekarang kita sama-sama tengok nanti ya saya coba letakkan pewarna coklat nih dalam satu suduk eh satu suduk satu penudung saya guna yang ini dah lama dia dalam peti sejuk yang ini belum expired lagi walaupun dah hitam dah kita tutup yang ini kita buat bersih tak perlu perap sementara tuh saya dah panaskan periuk kukusan saya terlupa tadi tak ada masalah sebenarnya kalau ikutkan benda ini kita boleh perap sampai 3-4 jam tapi yang tak perlu kita tengok macam mana hasilnya nanti jadi nampaknya kita punya periuk kukusan dah panas ini saya tengok memang betul-betul memang kena tapis juga nih ada bekas tepung yang betul jadi yang ini loyang dah lengser minyak kabur dihujung rencangan rencangan yang membuat kek sarang semut harap harap mencari dengan jayanya jom kita mengukus yang ini kita dah masuk dalam kukusan tutup tutup aduh ini hasil kek sarang semut lagi macam semut tengok masih panas lagi lubang dia tak tak nampak nah hasil dia macam ini tapi lembut dah tengok ini menjadi juga lembut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih